Terima kasih telah menonton 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 dan semakin orangnya insya Allah jadi ketemu jadi yang kira-kira harus disini sharing-sharing dan saling-saling ya sekitar udah berapa kali ini bang Ida udah puluhan tahun baru ketemu di tempat ini ya lumayan emang bulan tahun ya iya bulan tahun kita masih sama-sama sehat kita masih sama-sama bisa melakukan aktivitas jadi setelah tahu punya Missa Queen jadi akhirnya jadi yang sering kesini daripada kopi lain ya kan bener kan kopinya kopi nih terus yaudah kenapa enggak disini terus ya kita ketemu-ketemu sini seneng lah bisa ketemu dahulu paling kalau ada live musik kan kayak nyanyi kopi kan aku, kopi nyanyi jadi yang paling menu yang paling yang abang suka apa? disini selain kopinya ada kemarin apa sih yang makanan beratnya itu apa namanya? aku lupa ini adalah menu-menu makanan berat atau makanan-makanan ya kalau ini ada keju-kejunya ada keju-kejunya bang akhirnya bisa ketemu disini pernah mas Nah inget-inget yang dulu gak sih akhirnya suka sharing disini makasih bilang aku lucu ada masing-masing ya kalau gitu kan kamu dulu begini gitu oh iya pasti dulu bedanya juga mas sekarang gak apa? dulu masih muda, sekarang juga tetep masih muda yaaah yaaah kalau gini untuk kenal yang sama sebaasan itu dia langsung dulu badung kita ya dulu begini Kak Queen, ngeliat Bang Indai kan nih kocak lucunya ketika di TV nih sama aslinya akhirnya gimana Kak Queen? iya, kocak juga sih di luar cuman yaa tapi yaa karena tempatan film yang ada kegiatan senyata juga aja lucunya mereka harus bener-bener total luar sini kita ya tau nya biasa yaa setelah dia sudah malah kondisi soto bener-bener pas total Bang Indai sempet maksudnya sesering apa sih ke tempat kopi? kalau kesini aku kalau gua ya gua kalau emang pulang pulang dari mana kalau emang lewat sini ya sempet-sempet dimampir kalau emangnya sibuk ya cuma kalau udah yang udah tetep biang ada terang juga kan disini tapi apa sih kan kalau emang masih apa masih buka ya apalagi Kak Queen kan selalu ada disini standby jadi hari ini gua tarik ke buruk harus harus aku bilang tuh Mara pokoknya kalau jangan lupa di tempat lain kita pasang disini harus disini ya harus disini ya dicurri hahaha kita ketemu seneng banget sudah sekian lama gak ketemu akhirnya ketemu lagi sekarang malah petang ya kita sering saja dan kalau bisa jadi mitra kerja kerja mitra bisnis lagi bisnisnya sama lagi ya karena karena kita kan sayang kalau misalkan mungkin saat ini lagi laku-lakunya ya tiba-tiba usia tapi kadang-kadang kalau kita gak apa ya kita olah ya kan kita olah kita olah kita olah bener gak? jadi kita olah jadi kita olah jadi kita olah harus bisa-bisah bisa pintar membinasi bisa kayak apa ya habis-habis gitu aja ya kalau kita olah kita olah berarti nextnya ada bisnis bareng ya kalian berdua nanti insya Allah insya Allah kalau Tuhan diizinkan kita lagi kumpul bareng-bareng lagi 6 ada yang diomongnya ya urusannya bisnis iya 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 bang Gidai kalau kalian tahu apa sih kesibukan bang Gidai selain syuting? aku kemarin di saat lagi gak syuting aku back to hobi ngelakin hobi kayak nyanyi make musil pokoknya gak selain jauh dari entertainment iya dan alhamdulillah sekarang sih masih syuting mengijar madrig gitu iya mulai tripping lagi ya bang Gidai mulai tripping lagi mulai insya Allah insya Allah mudah-mudahan panjang lagi kalau panjang itu kan pasti ya ngasihkan satu rumah dua mobil nanti masih ya panjang amin doain panjang semuanya ya panjang apa tuh bukan sampai ratus saham gitu ya bisa ngasihkan ribuan dong ribuan pasti bisa ngasih ke rumah lagi bisa bisa awal lagi ya azim iya ya ma gue ya ya dari pen itu yang yang itu di